Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video Tentang sebuah modul baterai charger Yaitu modul TP4056 Ini adalah modul charger yang dapat digunakan Untuk mengisi ulang baterai lithium ion Ataupun lithium ion Satu sel dengan arus chargingnya 1 ampere ya Dengan memanfaatkan sabungan USB Dari komputer ataupun langsung direct Yang penting terentang kerja tegangan inputnya Itu berkisar dari 4,5V sampai 5,5V Modul ini sangat sederhana ya dan simple Dengan komponen SMD Yang membuat modul ini dapat langsung digunakan dengan mudah Tanpa tambahan apapun Selain bentuk yang simple Modul ini memiliki sistem proteksi yang baik Dan charging dengan persisi yang akurat Untuk mengetahui status dari charging baterai tersebut Terdapat dua buah LED indikator LED yang berwarna merah artinya sedang melakukan pengisian Sedangkan berwarna biru artinya pengisian telah penuh Modul charger TP4056 ini mempunyai dua tipe Yang pertama yaitu mempunyai sistem proteksi Yang kedua adalah TP4056 yang tanpa proteksi Kedua TP4056 ini sekilas mirip sama Tetapi kalau kita lihat secara detail bahwa ia memiliki perbedaan Yaitu pada komponen proteksi Nampak jelas bahwa ia mempunyai satu IC dan satu buah komponen MOSFET Yang mana ini adalah skematiknya kawan Kemudian ini adalah otaknya DW01 yang membaca keadaan tegangan baterai Kemudian 8205A ini merupakan adalah MOSFET Untuk memutus arus dan menghubungkan arus pengisian ke baterai Nah bagaimana kalau kita menggunakan TP4056 ini tanpa proteksi pada sebuah proyek kita Contoh misalkan kita ingin membuat sentar yang bisa diisi ulang Kemudian atau dengan proyek kita YP UPS Mini kemarin Tapi dengan menggunakan modul ini tanpa proteksi Hal apa yang akan terjadi apakah ini aman lah tentunya Sekarang saya akan menguji coba Sekurang saya rakit terlebih dahulu ya Kemudian apa yang akan terjadi kawan Kalau kita langsung mentahirik baterai ini tanpa proteksi Sekarang saya akan menggunakan dari baterai ini Untuk menghidupkan beberapa led dengan tegangan berapa ini 3,7 kalau tidak salah led ini Kemudian kita lihat Apakah baterai ini akan ter-cut off di 2,V berapa sekian ya Dia harusnya baterai lithium akan terputus di 2,75 Oke Tegangannya tidak ter-cut off dan dia akan terus terkuras Kalian perhatikan saja di multimeter saya Bahwa tegangannya sampai sudah 1V ke bawah pun masih akan tetap berturun Ini merendahkan bahwa baterai yang langsung kita direct Langsung kita gunakan pada sebuah aplikasi itu tidak baik Maka dari itu TPM 4056 yang mempunyai proteksi itu akan lebih jauh baik Untuk aplikasi sebuah proyek kita Membuat mini UPS atau membuat sentar karena ada sistem proteksinya Kalian perhatikan bahwa ini adalah modul TPM 4056 tanpa proteksi ya Dia akan menguras baterai mu sampai habis Sampai 0,98 Ini sampai habis Sampai 0V kawan Dan ini tidak baik untuk baterai lithium kita Bagaimana sekarang solusinya Solusinya adalah dengan cara memberikan proteksi tambahan pada TPM 4056 yang tanpa proteksi ini Oke kita akan memberikannya sebuah proteksi dari proteksi bekas baterai juga ya Dari BMS 1S tapi bekas baterai lithium yang sudah tidak kita gunakan lagi Nah bagaimana cara memasang proteksi ini kepada TPM 4056 yang tanpa proteksi Oke caranya sangatlah mudah kawan Tinggal kalian menghubungkan saja dari baterai min ke baterai min dari modul tersebut Ke baterai plus ke baterai plus dari modul proteksi Sekarang saya coba hubungkan terlebih dahulu Dari baterai min proteksi ini ke baterai min TP4056 Demikian pula juga dengan baterai plus Itu akan terhubung ke baterai plus dari modul proteksi dari baterai bekas ini Oke sekarang untuk baterainya itu juga terhubung ke baterai plus ke baterai plus dan baterai min ke baterai min Dari modul proteksi dan TPM 4056 Itu langsung terhubung kawan Terus untuk outputnya sekarang tidak lagi dari baterai itu Melainkan outputnya itu dari P plus dan P min Dari modul proteksi Ini bertujuan untuk menggunakan fungsi dari proteksi modul tersebut Jika kita masih mengambil dari baterai untuk outputnya Maka dia tidak akan berfungsi dari proteksi ini Sekarang saya hubungkan dulu dari P plus dan P min untuk kabelnya Sekarang kita uji saja Kita coba ukur tegangan outputnya dari baterai ini Ya outputnya keluar 4V ya 4,01 Oke berarti ini kita tes charger terlebih dahulu Untuk memaksimalkan dari tes pengetesan dari dischargernya Sekarang kita tes pengisiannya apakah dia akan tercut off seperti biasa Oke power supply sudah menunjukkan 0 Tadi ampernya cuma TP4056 nya belum berubah Ya sekarang sudah berubah Dan tegangan berada di 4,18V Sekarang saya akan menguji dari discharging dari baterai-baterai proteksi ini Di tegangan berapa dia akan memutus arus dari baterai ini ketika kita beri dia suatu beban Saya memberikan 3 buah led ya Dengan 3 led ini bekerja di tegangan 3,7V Coba kita akan kuras Tapi videonya akan saya pangkas saja Agar prosesnya menjadi lebih cepat Oke setelah beberapa menit saya tunggu Akhirnya kita menemukan berapa titik undervolteknya Oke 2,6 ya Berarti modul proteksi ini masih bekerja Dan baterai kita akan terlindungi dari over discharging Dan ini akan aman untuk sebuah aplikasi proyek kita Jadi kesimpulannya begini kawan Kalau menurut saya Jadi TP4056 ini yang tidak mempunyai proteksi Nah itu dihususkan untuk buat pencargeran eksternal di luar saja Misalnya adalah untuk mengisi baterai 18650 Yang mempunyai fungsi aplikasi yang baterainya bisa kita cabut Demikian ya Agar ini mudah dalam proses pengisian baterai eksternal maksudnya Kemudian untuk TP4056 yang ada proteksinya Itu untuk aplikasi tanam internal yang tanpa kita bongkar pasang lagi baterainya Ini akan mempermudah kita dalam proses pengisian Dan melindungi baterai kita dari over discharging Nah kemudian untuk menemukan BMS bekas dari baterai handphone Itu kalau bisa carilah bekas baterai yang asli dari bawaan handphone ya Bukan baterai gantian Karena BMS yang asli dari bawaan handphone ataupun masih yang dari pabrikan itu memiliki kualitas yang baik Itu kalau menurut saya Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita gunakan itu harus dites lebih dahulu Banyak jenis-jenis handphone walaupun merek itu merek Cina Tapi dia memiliki sistem proteksi baterai yang baik Ini contohnya baterai ini bekas dep Dan ini memiliki brand Cina ya Tapi dia mempunyai proteksi yang saya kira cukup aman Demikian saya Yurus Elektro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh